Jagung ini saya belinya yang frozen, yang mengu memang. Kalau misalnya Anda mau pakai yang segar juga silahkan. Tapi yang Anda lakukan adalah direbus dengan sedikit garam. Sedikit aja garam, jangan kebanyakan. Sebenarnya kalau bisa, terserah Anda ya. Mau apa yang paling banyak atau apa yang paling bawah. Tapi ini kasih ide aja dikit dari gula-gulanya. Oh tunggu, saya mau potong ini. Saya terlupa. Agar-agarnya itu saya mau potong kotak-kotak. Jadi sebenarnya dipotong kotak-kotak boleh dihancurin pakai garpu juga. Silahkan garam yang merah. Nah yang merah ini sih kayaknya agak susah kalau mau dipotong. Jadi saya akan coba pakai garpu aja. Nah dihancur-hancurin. Nah dia itu agak lebih sedikit lempek jadinya ya. Kalau dibanding dengan yang hijau. Jadi kita hancur-hancurin gini aja. Oke, cukup kayaknya. Lihat, lihat di stroberi. Sekarang kita mau siapkan. Saya mau kasih paling bawah adalah apa ya. Kayaknya kacang ini. Kacang merah. Ini juga ada sirup gulanya. Anda kasih juga sedikit di bawahnya. Satu. Dua. Kasih jagung. Jagung ini saya belinya yang frozen, yang beku memang. Kalau misalnya Anda mau pakai yang segar juga silahkan. Tapi yang Anda lakukan adalah direbus dengan sedikit garam. Sedikit aja garam beijan kebanyakan. Karena ini hanya untuk untuk gurih-gurih kombinasi manis-gurihnya. Itu nanti. Jagung. Masih ke dua setempatan. Lalu, lalu, lalu. Kayaknya agar yang hijau dulu. Agar. Oke, kemudian. Kayaknya saya kasih. Ini. Agar-agar yang hancur lemur ini. Aroma stroberi. Kemudian. Saya kasih es dulu di tengahnya. Kemudian kita kasih sirup mangkanya. Kita kasih apa lagi ya? Slice. Ini isinya rame ini macam-macam. Yang saya tahu enaknya itu biasanya gitu. Isinya itu bisa. Banyak sekali ini dan itu. Kemudian. Nah, ini dia yang terakhirnya. Saya akan memilihkan satu skup es krim. Es krimnya boleh pilih yang vanila boleh. Yang stroberi boleh. Tapi saya akan pilih yang. Ini agak meleleh sedikit. Gak apa-apa. Es krim. Strawberry. Kemudian barang-barang sedikit lagi. Rame ini. Dan. Nah, loh. Dah. Saya tadi sudah siapkan. Ada sedotan di sini. Sedotan dan sebagai sendok juga. Tinggal dicolok. Tinggal dicolok. Es shanghai. Wah, seru banget gak sih liat warnanya. Es shanghai. Gula-gula. Mantap banget buat buka puasa. Do guys. Bye-bye. 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 selamat menikmati